Intro Assalamualaikum buat semuanya Assalamualaikum Saya membuat beberapa set presentasi Mungkin bisa ditayangkan oleh multimedia Terima kasih 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 Masa pun saya tidak sakit hati. Karena saya ingat wanita tomat itu di ekspos, di branding, di media nasional gitu. Saya istrinya gak ada nama saya satu pun. Tapi saya bahagia bisa bekerja di balik layar. Mengantarkan suami dan anak-anak menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya sudah mempraktekkan di sini apa yang Pastor Peter Guntur bilang. Bilang honey, sayang. Ya daripada suami saya dipanggil sayang-sayang sama orang lain ya saya panggil. Meskipun pertama kalinya geli bu. Geli. Tapi kotbah di Youtube-nya belajar katanya. Tadi di sini makanya saya di depan ketawa-ketawa. Iya saya sudah belajar, Pastor sudah belajar. Pertama geli. Kayak ini bukan saya gitu. Tapi ya daripada yang di luar kan manis-manis semua ya. Lemah lembut gitu. Yaudah saya belajar. Dan saya sebenarnya juga menyesal dengan kelakuan yang tidak baik. Yang sudah saya lakukan. Yang diwakili oleh ibu-ibu tadi. Yang di depan sudah saya lakukan semua. Dan memang gagal. Gagal semuanya. Tapi saya tidak mau lagi mempermalukan Tuhan. Saya sekarang mau berdiri di sini. Saya ingin bersama PD Victory. Untuk membawa banyak wanita-wanita yang terluka, teraniaya. Dan benar saya katakan. Indonesia itu benar darurat pelakor. Karena saya kaget loh. Selingkuh itu angkanya nomor dua se-Asia. Nomor satu Thailand. Berarti Indonesia itu pangsa besar untuk PD Victory. Boleh semuanya tempat ini dipenuhi oleh semua wanita. Jangan hanya wanita Kristen. Tetapi banyak di luar non-Kristen. Membutuhkan kita semua. Dan kasih kita boleh diimpartasikan untuk mereka. Dan rumah tangga saya. Sekarang limpah dengan anggur. Pekerjaan-pekerjaan yang tadinya sulit. Dan melihat perusahaan bertumbuh. Itu mudah membuat saya bahagia. Dan Saya akhiri. Saya bisa berdiri di sini. Dan saya katakan. Kita semua di sini adalah wanita pilihan. Tuhan yang dipakai menjadi alatnya. Saya membantu banyak wanita. Melalui Youtube. PD Victory. Juga IG-IG yang ada. Saya menyeleksi. Untuk yang bisa saya layani. Selalu saya arahkan. Ibu mohon izin. Untuk melihat ke Youtube ataupun IG. Dan ayo kita berdoa bersama. Kamu kalau ada waktu. Lihat Youtube dan IG. Dan saya sebagai ibu rumah tangga pun. Tidak perlu keluar rumah. Kita bisa mencet. Dengan tangan kita ya Ibu-Ibu. Disitulah saya menemukan. Jiwa demi jiwa. Kalau saya dipulihkan. Berarti. Yang lain juga bisa dipulihkan. Dan. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala. Ellie yang selalu rendah hati. Mau. Membalas chat. Saya tahu loh. Ibu itu capek. Saya ngikutin Ibu aja capek ya Bu ya. Sampai saya itu juga ngantuk. Kalau ngikutin IG Live itu ngantuk-ngantuk gitu. Tapi ya itulah luar biasa. Dan semoga di PD Victory ini. Kita semua mengalami duplikasi. Dan menyenangkan hati Tuhan. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.